Tahu nuta sekarang tungin kamari, nyak nuta sekarang tungin kamari Eta tepa mau wihdei, oke bakal diganti ku jaminu lain bu Nanti diganti dengan orang yang baru, kita lagi nanti periode lagi Kenapa? Kabayang te jami lamunku Allah te dimarawatkin Sok di jaman Nabi Adan, nampikin ke ayahnya, wuh nu marawat singku maha Jelama pagelak atupak, nyak Dan tidak mungkin itu akan menarik, makanya dikitu ta, digilir ku Allah te Yang ini diambil, yang ini muncul, yang ini diambil, yang ini muncul Kita pun sebetulnya hanya menunggu dari sebuah giliran yang sudah tiba Tah matak etak, matak bapak-bapak ibu-ibu, tong bosan diajar maha Buat apa fungsinya? Tah iya, kurang maha diajar tong bosan Ya, itu yang kedua Ya, yang kedua Kenapa? Sekarang ini yang dibutuhkan ini antibodi Antibodi akan meningkat Buktinya apa? Orang kan dipaksin untuk meningkatkan antibodi Betul kan? Karena tadi dipaksin, tekan nge ningkatkan antibodi pak Jadi jangan sampai nanti Semakin orang itu, itu dibombardir Dengan program, dengan sistem Tapi ternyata Antibodi yang hakiki Ini tidak pernah dia baca Padahal, maaf ya Ini saya mengulang-ulang saja Saya ngomong berulang-ulang di mana-mana Padahal, Qurannya sudah ada Kalau sakit, Allah yang menyembuhkan Terlalu terpusat kepada ikhtiar ini Kenapa? Karena dalam teori ilmu Integratif, itu ada lima ikhtiar Pertama, ikhtiar badannya Yang kedua adalah ikhtiar maliyah Yang ketiga, ikhtiar hisiyah Kemudian yang keempat, ikhtiar kolbiyah Lalu ikhtiar ruhiyah Itu yang ada Jadi orang pak, lamun mayunan nawanwai Ikhtiarnya tong hiji Ini kan orang terlalu fokus kepada ikhtiar itu Dan orang fokus segala Bukan namanya gering, diubah Itu ikhtiar apa? Itu boleh ikhtiar itu Tetapi itu ikhtiar badannya Kalau ikhtiar badannya Badan disuntik, badan uang obat Itu sama ikhtiar badannya Tetapi ternyata Ada ikhtiar-ikhtiar lain Yang itu ternyata Tidak hanya terpaku kepada itu Saya ambil contoh Nabi Ayub sakit tujuh tahun Sakit tujuh tahun Nabi Ayub tidak minum obat Nabi Ayub apa? Beliau minum air putih Beliau minum air putih Setiap hari beliau minum air putih Dan beliau Di dalam doanya Dia menyatakan Kalau bahasa doa Nabi Muhammad Allahumma roban nasi mudhibal basi Dia mengatakan Bukan air ini yang makan menyembuhkan Tetapi aku yakin Allah yang menyembuhkan Cuman kebetulan Ada wasilah air ini Diminum oleh beliau tiap hari Sembuh pak Sok sakit tujuh lah Jadi sekali Ikhtiar badannya Itu cuman satu poin Karena ada empat ikhtiar lagi Tahu ayuna te jamite kadiyya sadayat Para rokus kadiyya Buktinanaun Namun Ncandi iya Panik Gitu kan Nenya Aduh sinabdita acan Allah sinabdita acan Kan parani Kenapa Karena dia mengatakan Ataupun dia dalam pikirannya Apa Kalau dia belum diobat yang ini Itu berarti Dia akan kena Buktinya Anu tos disuntikan Ayaknya ini Kenanya Karena apa Karena ada ikhtiar yang lain Nah Kusim kuring diterangkan Ya te Suparos yang kelangkung kiat Gitu Ngarah bapak-bapak Ibu-ibu Reg-reg Nya Sok pak Naun Kenapa Karena Orang itu Dipaksin Ikhtiar namanya Tapi ikhtiar apa Ikhtiar badaniah Yang itu Tapi Ada ikhtiar yang nomor dua Namanya apa Ikhtiar hisiyah Nah ini yang disebut dengan Imaniyah dan imuniyah itu Ikhtiar hisiyah Apa Mental Terima kasih Terima kasih.